Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kita semua. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang current liabilities, provision, dan contingency. Ada pun tujuan dari pembelajaran kita pada sesi ini adalah Pertama, mahasiswa dapat menjelaskan sifat penilaian dan pelaporan current liabilities atau utang lancar. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan akuntansi untuk berbagai macam provisi. Yang ketiga, mahasiswa dapat menjelaskan akuntansi untuk keuntungan dan kerugian contingency. Dan yang terakhir, mahasiswa dapat menjelaskan bagaimana menyajikan dan menganalisis informasi keuangan yang berhubungan dengan liabilitas atau kewajiban. Terdapat tiga tingkatan hutang, yaitu liabilities, provision, dan contingency. Ketiganya akan kita bahas dalam dua bagian. Bagian yang pertama, yaitu liabilities, tetapi akan kita fokuskan pada current liabilities. Dan bagian kedua adalah provisi, contingency, penyajian, dan analisis informasi keuangan yang berhubungan dengan current liabilities. Pada bagian pertama, kita akan membahas tentang current liabilities. Current liabilities atau kadang kita sebut liabilitas lancar atau kewajiban lancar atau hutang lancar atau kewajiban jangka pendek atau hutang jangka pendek memiliki tiga karakteristik, yaitu kewajiban saat ini yang timbul dari peristiwa di masa lalu yang akan dilunasi di masa yang akan datang menggunakan aliran keluar sumber daya yang dimiliki perusahaan, baik dalam bentuk kas, barang, atau jasa. Hutang atau kewajiban dilaporkan sebagai current liabilities apabila memenuhi persyaratan, yaitu hutang tersebut akan diselesaikan dalam satu siklus normal kegiatan operasional perusahaan atau hutang yang akan dibayarkan dalam waktu 12 bulan, dihitung dari tanggal pelaporan keuangan. Siklus operasional perusahaan Siklus operasional perusahaan didefinisikan sebagai periode yang dimulai dari perusahaan memperoleh barang atau jasa, kemudian menerima kas dari penjualan barang atau jasa tersebut. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa siklus operasional perusahaan adalah dari kas menjadi kas. Contoh perusahaan bakery, awalnya perusahaan mempunyai modal berupa kas, kemudian kas tersebut digunakan untuk membeli tepung, pengembang, margarin, dan bahan baku lainnya untuk membuat roti. Kemudian roti dibuat dan dijual. Setelah itu perusahaan menerima kas dari penjualan roti tersebut. Inilah yang disebut dengan satu siklus kegiatan operasional. Beberapa jenis current liabilities adalah Yang pertama, account payable atau hutang dagang. Yang kedua, notch payable atau hutang wesel. Yang ketiga, current maturities of long-term debt. Yang keempat, short-term obligation expected to be refinanced atau hutang jangka pendek yang akan dibiayai kembali atau diperpanjang masa jatuh temponya. Dividend payable, customer advances dan customer deposit, unearned revenue, sales and value added taxes payable, income tax payable. Dan yang terakhir adalah kewajiban yang berhubungan dengan karyawan. Account payable atau trade account payable adalah Jumlah yang terhutang atas barang dagangan, Bahan habis pakai, Atau jasa yang dibeli secara kredit. Perlu diperhatikan, Dalam latihan soal, Jika ada contoh transaksi tertulis open account Atau on account Atau terdapat termin dalam penjualannya, Berarti transaksi tersebut dilakukan secara kredit. Account payable atau hutang dagang Timbul karena adanya perbedaan waktu Antara penerimaan jasa Atau akuisisi hak kepemilikan atas aset Dengan waktu pembayarannya. Jika tidak terdapat perbedaan waktu Antara penerimaan barang Atau jasa atau bahan habis pakai Artinya, Diterima saat itu Dan dibayar saat itu Maka ini disebut transaksi tunai. Termin penjualan Biasanya tertulis 2 per 10 N per 30 Artinya, Batas akhir pembayaran adalah 30 hari sejak tanggal transaksi. Tetapi, Jika dibayar paling lambat 10 hari setelah transaksi, Maka, Customer akan memperoleh diskaun sebesar 2%. Not payable atau hutang wesel Merupakan janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu di masa yang akan datang. Biasanya hutang wesel timbul dari transaksi pembelian, pendanaan, dan transaksi lainnya. Hutang wesel ada yang jangka pendek, ada juga yang masuk kategori jangka panjang. Dan hutang wesel ada yang berbunga, ada juga yang tidak berbunga. Contoh, pada tanggal 1 Maret 2019, Castle Bank memberikan pinjaman sebesar 100 ribu euro kepada Landscape Coe. Jika Landscape menandatangani wesel dengan nilai nominal 100 ribu euro, bunga 6%, umur wesel 4 bulan, Maka jurnal yang dibuat oleh Landscape pada saat menerima pinjaman adalah Cash di debit dan notes payable di kredit masing-masing sebesar 100 ribu euro. Jika Landscape membuat laporan keuangan semi-annually atau per 6 bulan sekali, Maka setiap akhir periode dibuatkan jurnal penyesuaian untuk mengakui interest expense dan hutang bunga Dengan cara mendebit akun interest expense dan mengkredit akun interest payable sebesar 2 ribu. 2 ribu euro ini diperoleh dari nilai nominal sebesar 100 ribu dikali bunga 6% dikali 4 per 12. Kenapa 4 per 12? Karena transaksinya terjadi pada tanggal 1 Maret, sedangkan penyusunan laporan keuangan tertanggal 30 Juni, berarti 4 bulan. Sehingga bunga dikali dengan 4 per 12. Karena bunga selalu dinyatakan untuk setahun. Pada saat jatuh tempo, yaitu pada tanggal 1 Juli 2020, Landscape melakukan pembayaran dan membuat jurnal, yaitu Notes payable di debit sebesar 100 ribu, interest payable di debit sebesar 2 ribu, dan cash di kredit sebesar 102 ribu. Untuk wesel yang tidak berbunga atau disebut zero interest bearing note, misal pada tanggal 1 Maret, Landscape Company menerbitkan wesel dengan nilai nominal 102 ribu euro, Jatuh tempo 4 bulan atas pinjaman ke castle bank, maka jurnal yang dibuat oleh Landscape adalah cash di debit, dan notes payable di kredit masing-masing sebesar 100 ribu euro. Jika Landscape membuat laporan keuangan per tanggal 30 Juni, maka perlu dibuat jurnal penyesuaian terkait selisih sebesar 2 ribu, Antara nilai nominal wesel 102 ribu, dengan present value wesel 100 ribu, jadi jurnal yang dibuat pada tanggal 30 Juni adalah Interest expense di debit, dan notes payable di kredit masing-masing sebesar 2 ribu. Kenapa 2 ribu? Karena umur wesel 4 bulan, sehingga dari tanggal 1 Maret 30 Juni juga 4 bulan, walaupun hutang wesel jatuh tempo keesokan harinya, yaitu di tanggal 1 Juli. Jika laporan keuangan disusun pada tanggal 31 Mei, berarti sejak tanggal transaksi yaitu 1 Maret baru terhitung 3 bulan, maka besarnya penyesuaian bukan 2 ribu, tetapi 2 ribu dikali 3 per 4. Selanjutnya, pada saat jatuh tempo, yaitu 1 Juli, dilakukan pelunasan dan dibuat jurnal, yaitu notes payable di debit, dan cash di kredit masing-masing sebesar 102 ribu. Sekarang kita lihat soal latihan E13-2. Kita diminta membuat jurnal beberapa transaksi hutang dagang dan hutang wesel Darby Corporation pada tahun 2019. Pada tanggal 1 September, dibeli inventory dari Orion Company secara kredit sebesar 50 ribu. Pencatatan Darby menggunakan metode gross dan sistem inventory periodik. Maka jurnal yang dibuat adalah purchases di debit dan account payable di kredit masing-masing sebesar 50 ribu. Pada tanggal 1 Oktober, diterbitkan wesel dengan nilai nominal 50 ribu dolar. Jangka waktu 12 bulan, bunga 8 persen, untuk mengganti account payable tertanggal 1 September. Jadi account payable kita hapus dan berganti menjadi notes payable. Jurnal yang dibuat adalah account payable di debit dan notes payable di kredit masing-masing 50 ribu. Karena berubah menjadi hutang wesel, berarti di akhir periode, misal 31 Desember, ketika perusahaan akan menyusun laporan keuangan, harus dibuat jurnal penyesuaian untuk mengakui interest expense. Dari tanggal transaksi, yaitu 1 Oktober ke 31 Desember, berarti 3 bulan. Maka jumlah interest expense yang diakui adalah untuk 3 bulan, yaitu 50 ribu dikali 8 persen dikali 3 per 12, sama dengan 1 ribu dolar. Sehingga jurnal yang dibuat adalah interest expense di debit dan interest payable di kredit masing-masing sebesar 1 ribu. Berikutnya, pada tanggal 1 Oktober, perusahaan meminjam uang sebesar 75 ribu dolar ke short bank dengan menandatangani wesel tanpa bunga dengan nilai nominal 81 ribu dolar. Maka jurnal yang dibuat adalah cash di debit dan notes payable di kredit masing-masing sebesar 75 ribu. Sama seperti transaksi sebelumnya, karena ini adalah wesel, maka harus dibuatkan jurnal penyesuaian di akhir periode pada saat perusahaan akan membuat laporan keuangan. Jumlah bulan yang harus disesuaikan adalah 3 bulan, yaitu dari tanggal 1 Oktober sampai tanggal 31 Desember. Walaupun wesel ini tidak berbunga secara eksplisit, tetapi secara implisit berbunga, karena ada perbedaan antara present value atau cash yang diterima, yaitu 75 ribu, dengan nilai nominal wesel, yaitu 81 ribu. Sehingga interest yang harus disesuaikan adalah 6 ribu dikali 3 per 12 sama dengan 1.500 dolar. Maka jurnal yang dibuat adalah interest expense di debit dan notes payable di kredit sebesar 1.500. Terdapat perbedaan akun yang dikredit antara wesel berbunga dengan wesel tanpa bunga. Jika wesel berbunga, maka pada jurnal penyesuaian yang dikredit adalah interest payable. Sedangkan pada wesel tanpa bunga, akun yang dikredit adalah notes payable, karena tidak ada pembayaran bunga. Berikutnya, current maturity of long-term debt atau hutang jangka panjang yang akan segera jatuh tempo. Hutang ini adalah porsi dari obligasi, hutang hipotik, dan hutang jangka panjang lainnya yang jatuh tempo dalam tahun fiskal berikutnya atau kurang dari 12 bulan dari tanggal pelaporan keuangan. Jadi awalnya, hutang ini adalah jangka panjang, tapi dengan berlalunya waktu, hutang ini akan segera jatuh tempo. Tetapi, tidak semua hutang jangka panjang yang mau jatuh tempo sebentar lagi masuk kategori current liabilities. Ada yang tetap masuk hutang jangka panjang, yaitu hutang yang akan dibayar menggunakan aset yang disisihkan untuk tujuan pelunasan, tetapi aset tersebut belum masuk kategori aset lancar. Atau hutang yang akan diperpanjang, atau akan dibayar menggunakan hasil penerbitan hutang jangka panjang baru. Atau hutang tersebut akan dikonversi menjadi saham biasa. Ada juga kewajiban jangka pendek yang akan diperpanjang. Kewajiban jangka pendek yang akan diperpanjang tidak bisa dimasukkan dalam kategori current liabilities jika hutang tersebut akan diperpanjang menggunakan basis long term dan waktu pembayarannya paling cepat 12 bulan. Contoh kasus soal E13.4 Perusahaan ini menghadapi masalah yaitu rasio likuiditasnya rendah sehingga mereka memutuskan untuk merefinance atau memperpanjang hutang jangka pendeknya. Tanggal pelaporan keuangannya adalah 31 Desember 2018. Terdapat hutang senilai 50 ribu dolar yang akan jatuh tempo tanggal 1 Maret 2019. Perusahaan mengajukan perpanjangan hutang menjadi 1 Maret 2021 dengan memberikan tambahan jaminan. Bank menyetujui perpanjangan pada tanggal 1 Februari 2019. Laporan keuangan yang berakhir 31 Desember 2018 diterbitkan pada tanggal 1 April 2019. Bagaimana hutang ini dilaporkan? Apakah tetap di current liabilities atau masuk kategori non-current liabilities? Karena persetujuan perpanjangan hutang baru diperoleh pada tanggal 1 Februari 2019 setelah tanggal pelaporan keuangan yaitu 31 Desember 2018 maka hutang ini tetap masuk kategori current liabilities. Selain hutang tadi ada lagi hutang sebesar 120 ribu dolar yang akan jatuh tempo 15 Februari 2019 akan diperpanjang sampai 1 Februari 2020 Pemberi pinjaman telah menyetujui pada tanggal 18 Desember 2018 Pertanyaannya, apakah hutang ini tetap masuk kategori current liabilities atau non-current liabilities? Karena perpanjangan jatuh tempo hutang telah disetujui pada tanggal 18 Desember 2018 sebelum tanggal pelaporan keuangan maka hutang ini dapat dilaporkan sebagai non-current liabilities. Selanjutnya adalah dividen payable yaitu hutang perusahaan kepada pemegang saham karena Dewan Direksi telah menyetujui pembayaran dividen kepada pemegang saham. Hutang dividen biasanya dibayar paling lama 3 bulan sejak diumumkan. Dividen yang belum diumumkan atas saham preferen kumulatif tidak diakui sebagai kewajiban. Hutang dividen dalam bentuk saham tambahan juga tidak diakui sebagai kewajiban karena bentuknya saham. Tidak ada pembayaran ke pemegang saham cukup dilaporkan di equity mengurangi retain earning dan menambah modal saham. Selanjutnya adalah customer advances dan customer deposit. Customer advances atau uang muka yang dibayarkan customer pada saat barang belum dikirim merupakan hutang perusahaan kepada customer yang akan dilunasi dalam bentuk penyerahan barang atau jasa. Misal, customer kita memesan kue ulang tahun dan membayar uang muka sebesar 100 ribu. Kue tersebut akan kita kirim seminggu lagi. Pada saat kita menerima uang muka berarti kita memiliki hutang kepada customer karena uang sudah diterima walaupun belum lunas sementara barang belum kita serahkan. Selain itu, ada juga yang disebut dengan customer deposit atau customer yang menyerahkan uang sebagai jaminan atas kontrak yang dilakukan dengan perusahaan kita. Dan customer deposit ini harus dikembalikan nantinya kepada customer kita apabila kontrak atau kerjasama telah selesai. Misal, ketika kita membuka usaha sewa ruangan selain membayar sewa biasanya kita mensyaratkan penyewa untuk membayar deposit untuk mengantisipasi apabila terjadi kerusakan atau customer menghilang tidak membayar uang sewa bulanan. Jika perjanjian sewa telah selesai dan tidak terdapat kerusakan maka kita berkewajiban mengembalikan deposit tersebut setelah masa sewa berakhir. Deposit ini ada juga yang diterima dari karyawan biasanya deposit untuk seragam atau kunci loker. Customer advances dan customer deposit dapat diklasifikasikan sebagai current liabilities atau non-current liabilities tergantung lamanya perjanjian. Jenis current liabilities berikutnya adalah unearned revenue yaitu pembayaran yang diterima sebelum kita menyerahkan barang atau jasa. Berbeda dengan customer advances kalau unearned revenue kita menerima pembayaran penuh sementara customer advances atau uang muka dari customer yang kita terima belum full. Contoh unearned revenue adalah penjualan tiket pesawat, langganan majalah, hotel, dan lain-lain. Contoh soal BE-13-6 Sport Pro Magazine menjual 12.000 langganan tahunan majalah pada tanggal 1 Agustus 2019 dengan harga 18 euro per langganan. Buatlah jurnal pada tanggal 1 Agustus dan jurnal penyesuaian di akhir periode yaitu 31 Desember 2019. Kas masuk dari penjualan langganan majalah tersebut adalah sebesar 12.000 dikali 18 euro sama dengan 216.000 euro. Maka jurnal yang dibuat pada tanggal 1 Agustus adalah cash di debit dan unearned revenue di kredit masing-masing sebesar 216 euro. Dan pada akhir tahun bagian dari unearned revenue yang menjadi revenue adalah 216.000 dikali 5 per 12 sama dengan 90.000 euro. Kenapa 5 bulan? Karena dari 1 Agustus sampai 31 Desember adalah 5 bulan langganan yang sudah dikirimkan majalahnya. Jurnal untuk mengakui bagian dari unearned revenue yang menjadi revenue adalah unearned revenue di debit dan subscription revenue di kredit masing-masing sebesar 90.000. Berikutnya adalah Sales and Value Added Texas Payable atau pajak penjualan dan pajak pertambahan nilai yang sering kita singkat dengan PPN. Atau dalam bahasa Inggris adalah VAT. Contoh Halo supermarket menjual roti kepada konsumen pada hari tertentu seharga 2.400 euro dengan asumsi tarif pajak penjualan 10% dibebankan kepada pembeli. Kas masuk adalah sebesar harga jual yaitu 2.400 ditambah pajak penjualan sebesar 240 yang diperoleh dari 10% dikali 2.400. Maka Halo supermarket membuat jurnal untuk mencatat penjualan ini yaitu cash di debit sebesar 2.640 sales revenue di kredit sebesar 2.400 sales taxes payable di kredit sebesar 2.400 sales taxes diakui sebagai hutang karena ini merupakan pajak yang nantinya harus disetor oleh perusahaan ke negara. Contoh berikutnya adalah Hills Farm Company menanam gandum dan menjualnya ke Sunshine Baking seharga 1.000 euro. Asumsi VAT-nya atau PPN-nya adalah 10%. Kas masuk dari transaksi ini adalah harga jual 1.000 euro ditambah PPN sebesar 100 yaitu 10% dari 1.000 euro. Maka jurnal untuk mencatat transaksi penjualan ini adalah cash di debit sebesar 1.100 sales revenue di kredit sebesar 1.000 dan value added taxes payable sebesar 100.000 Ketika perusahaan menyetor pajak ke negara maka jurnalnya adalah value added taxes payable di debit dan cash di kredit sebesar pajak yang dibayarkan. Penjelasan lebih lanjut untuk pajak ada dalam mata kuliah akuntansi perpajakan. selanjutnya adalah income tax payable income tax payable juga termasuk dalam current liabilities income tax payable ini di Indonesia adalah PPH pasal 25 yang biasanya diangsur perusahaan setiap bulannya mengikuti perhitungan PPH terhutang pajak tahun lalu. Nanti di tahun berikutnya setelah diketahui laba sesungguhnya barulah dihitung apakah total pajak yang harus dibayarkan sudah tertutupi dengan total angsuran pajak yang telah dibayarkan atau tidak jika tidak berarti terdapat hutang pajak yang masih harus dibayar penjelasan lebih rinci dapat diikuti dalam mata kuliah perpajakan selanjutnya adalah kewajiban yang berhubungan dengan karyawan jumlah yang terhutang kepada karyawan yang berhubungan dengan gaji atau upah termasuk dalam kategori current liabilities current liabilities terkait karyawan termasuk juga payroll deduction atau potongan pada gaji kompensasi ketidakhadiran dan bonus yang akan diterima oleh karyawan untuk pengurangan untuk pengurangan gaji atau potongan pada gaji biasanya gaji yang kita terima tidak full karena ada beberapa pemotongan seperti pajak penghasilan yang ditanggung pekerja BPJS kesehatan BPJS ketenaga kerjaan yuran koperasi dan potongan potongan lainnya yang akan mengurangi gaji kita nantinya potongan potongan ini harus disetor perusahaan ke bagiannya masing-masing misal pajak penghasilan akan disetor ke kas negara BPJS akan disetor ke rekening BPJS yuran koperasi akan dibayarkan ke koperasi sehingga jika perusahaan sudah melakukan pembayaran gaji dan memotong gaji tersebut untuk pajak BPJS yuran koperasi dan lain-lain tetapi belum disetor ke rekening yang bersangkutan akan menjadi hutang bagi perusahaan yang memotong dan akan lunas apabila sudah disetor ke bagian terkait misal pajak telah disetor ke negara BPJS telah disetor ke rekening BPJS dan lain-lain asumsikan gaji mingguan sebesar 10.000 dolar yang seluruhnya dikenakan pajak jaminan sosial sebesar 8% dengan pemotongan pajak penghasilan sebesar 1.320 dolar dan iuran serikat pekerja sebesar 88 dolar telah dipotong perusahaan mencatat upah dan gaji yang dibayarkan serta pemotongan gaji karyawan sebagai berikut wage and salary expense di debit sebesar 10.000 kemudian withholding taxes payable di kredit sebesar 1.320 social security taxes payable di kredit sebesar 800 union use payable sebesar 88 dolar dan cash di kredit sebesar 7.792 selanjutnya adalah kompensasi ketidakhadiran maksudnya cuti yang disertai dengan kompensasi misal cuti melahirkan atau cuti yang disertai dengan uang liburan beberapa perusahaan menerapkan seperti ini contoh mutron mulai beroperasi pada 1 januari 2019 perusahaan mempekerjakan 10 orang dan membayar upah 480 euro per minggu karyawan memperoleh 20 minggu liburan yang tidak digunakan pada tahun 2019 pada tahun 2020 karyawan menggunakan minggu liburan tersebut tetapi sekarang mereka masing-masing mendapatkan gaji 540 euro per minggu mutron mengakumulasi pembayaran liburan yang terakumulasi pada 31 Desember 2019 sebesar 480 euro dikali 20 sama dengan 9600 maka jurnal penyesuaian yang dibuat di akhir tahun 2019 untuk mengakui kewajiban ini adalah salaries and wage expense di debit sebesar 9600 dan salaries and wage payable di kredit sebesar 9600 kemudian pada tahun 2020 terdapat kenaikan gaji sebesar 60 euro per minggu berarti nantinya pembayaran kompensasi juga akan meningkat sebesar 60 euro dikali 20 minggu sama dengan 1200 maka jurnal yang dibuat pada tahun 2020 ketika karyawan menggunakan liburan tersebut dan menerima kompensasi dengan tarif baru adalah salaries and wage payable di debit sebesar 9600 kemudian salaries and wage expense di debit sebesar 1200 dan cash di kredit sebesar 10800 selanjutnya adalah profit sharing dan bonus plans selain gaji yang rutin dibayar biasanya perusahaan juga membayarkan bonus bagi karyawan yang berprestasi atau semua karyawan jika kinerja perusahaan meningkat bonus yang dibayarkan masuk kategori operating expense sehingga bonus yang masih belum dibayarkan atau bonus terhutang masuk kategori current liabilities karena biasanya pembayarannya tidak lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan keuangan demikian materi kita pada bagian satu sampai berjumpa di sesi berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati